musik tambang galiance di desa Baleade yang longsor dan menewaskan seorang supir warga Kabupaten Demak pada jamis sore kemarin dinilai tidak mematuhi aturan oleh warga setempat maka dari itu warga menuntut pemerintah untuk menutup tambang galiance tersebut Ketua Karang Taruna Angkling Dharma Desa Baleade Bambang Rianto mengatakan tambangan itu mendapatkan izin beroperasi mulai Maret 2020 namun sebelum itu tambang milik Sudir Santoso ini sudah beroperasi Bambang mengungkapkan sebelum tambang itu beroperasi sudah ada penolakan dari warga setempat tetapi pemilik tidak mengindahkan penolakan dari warga hingga menimbulkan korban jiwa bahkan Bambang mengaku warga belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas upaya pemantauan lingkungan selain itu pihak kelurahan juga belum diberikan salinan perizinan tambang dalam iup yang didapatkannya isim tambang ini seluas 14,5 hektare Ia pun meminta kepada pihak desa untuk mengundang pemilik tambang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebab lokasi pertambangan itu juga masuk dalam gawasan bentang alam Kars Sukolilo dari Pati Umar Hanafi metropos melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati